Salam jumpa pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia dan inilah perbena yang sangat menarik yang ditunjukkan oleh Magnus Carlsen pada event rutin chess.com yaitu title cup 2024 saat menghadapi pecatur Ukraina Grandmaster Vavil Eljanov Bagaimana perbenaannya langsung kita simak Magnus Carlsen mengawali langkah dengan kuda kev3 yang memulai pembukaan reti, dimana pembukaan ini ke depan cukup mudah direposisi menjadi pembukaan yang lain D5 direspon oleh hitam, G3 mempersiapkan Vianceto mengarah katalan ke depan, kuda ke C6 D4, gajah ke F5 dan sangat menarik pemilihannya teman-teman kuda ke H4 langsung menekan gajah, ini juga dinamakan dengan Kings Indian Attack gajah ke 4 juga mengancam benteng, F3 menutup teman-teman gajah ke G6 dan C4 saat ini main dobrak petak sentral pion ke E6 mencoba juga pion, membuka juga ke depan diagonal gajah maupun menteri E3 saat ini kita lihat bagaimana struktur pion yang coba dibangun oleh Manus Carlsen gajah ke B4 skak, kuda menutup ke C3 dan kuda ke E7 pengembangan mempersiapkan Rokade dan ketika Magnus mengetahui bahwa hitam akan Rokade ia langsung kuda memukul gajah teman-teman mencegah Rokade ke depan merusak turtur pion pion H menerima dan langkah menarik yang dimainkan Magnus ia memainkan bongklot Raja ke F2 membuat Raja Rokade secara manual dan bagaimana hitam melanjutkan menteri ke D7 mempersiapkan juga Rokade ke depan adalah sebuah opsi tetapi hitam di dalam pos ini memilih dengan Rokade teman-teman ia tidak takut bagaimana juga Magnus sebelumnya kuda menerima gajahnya ia tetap fokus rencana memainkan Rokade langkah juga mendobrak seperti pion ke H4 adalah yang bisa dimainkan tetapi walaupun ke depan ini dimainkan terlebih dahulu gajah ke D2 saat ini dari Magnus pion menerima pion, gajah menerima dan E5 teman-teman coba sebelumnya anda pospedi ini ini adalah tantangan apa yang bisa dimainkan oleh hitam untuk unggul di dalam posisi seperti ini bagaimana teman-teman tentunya langkah itu kuda bisa menerima pion sentral terlihat mengorbankan si jatinya tidak karena apa? gajah tidak ada perlindungan di petak C4 setelah diterima kuda, menteri menerima skap waktu yang sama mengancam gajah disini juga mengancam kuda menteri ke C2, kuda dapat aktif ke F5 disini pun tentunya bahwa hitam jauh lebih unggul kita kembali teman-teman di dalam posisi ini dimainkan E5 menolak pertukaran dan D5 saat ini memiliki pion bebas ke depan tempoh mengancam kuda kuda ke A5 menyelamatkan diri menekan juga gajah gajah mundur ke E2 kita lihat bagaimana sepasang gajah ini membantu raja menguasai sentral langkah pion juga melaju membuka ruang bagi kuda ke depan supaya tidak terjebak adalah sebuah opsi C6 dimainkan langsung juga menawarkan pion cukup takut dengan pion bebas dari Magnus tetapi D6 memberikan juga ruang disini kuda ke F5 karena seperti ini percatu tidak pion ini juga beracun bagaimana jika menteri menerima yang terjadi kuda akan keempat mengancam menteri dan menteri tidak bisa tetap mensubut gajah disini gajah mengancam gajah menteri ke D5 misalkan gajah memukul gajah disini juga mengancam kuda pertukaran menteri keunggulan karena kuda juga ke depan salah satunya akan tumbang kita kembali bagaimana bang jika misalkan saat ini gajah yang menerima misalkan tetap juga teman-teman kuda ke sentral mengancam gajah juga membuka gajah mengancam kuda oke gajah misalkan ke C7 maka B4 dimainkan kuda terjebak oleh sebab itulah langkah sebelumnya ini adalah rekomendasi membuka ruang bagi kuda kita kembali teman-teman di dalam posisi ini dimainkan tentunya kuda ke F5 maka berlanjut A3 menjebak juga gajah di dalam posisi ini bahwa kuda ke sentral dan pilihan tidak memberikan pertukaran teman-teman karena gajah ini pasif sedangkan kuda ini aktif gajah mengukul gajah misalkan montri menerima B6 men-support kuda membuka juga ruang bagi kuda D7 bisa dimainkan disupport oleh benteng ke depan keunggulan pun bagi putih tetapi manusia tidak tertarik ia langsung terlebih dahulu dengan A3 maka gajah mengukul kuda gajah menerima mengancam juga memantau tetap kuda dan C5 saat ini teman-teman membuka ruang bagi kuda di petak C6 lagi-lagi waktu tentunya sangat krisis di dalam posisi ini montri ke B6 adalah pilihan di mana ke depan men-support teman-teman untuk benteng menguasai mengambil alif LD disini juga waktu yang sama bahwa montri menekan pion E3 disupport oleh kuda apabila montri men-support pion juga mengancam kuda masalahnya memberikan akses kuda ke petak B3 memforking montri dan juga benteng sebab itulah pilihan terbaik gajah wajah memukul kuda pertukaran B4 misalkan montri kembali dan ini pun komplit sebanding intinya memberikan akses bagi hitam untuk benteng ke depan mengambil alif LD kita kembali teman-teman akan tetapi disini C5 dimainkan maka sentralisasi montri montri ke D5 dimainkan oleh Magnus kita lihat bagaimana powerfulnya montri di sentral ke depan kuda ke C6 fokus rencana dan disini juga menekan pion ke depan benteng men-support juga pion maka montri ke B6 saat ini tentunya dengan tujuan sederhana men-support pion dan disini juga bahwa pion sentral juga masih disupport oleh kuda langkah gajah aktif teman-teman atau bahkan pion melaju ke petak D7 bisa dimainkan oleh Magnus G4 terlebih dahulu langsung mengancam kuda dan opsi yang menarik yang mungkin di luar dugaan manus kalsen kuda menerima pion dan ini opsi terbaik dan H4 teman-teman saat ini ia membongkar karena apabila diterima kuda ini masalahnya benteng ke D8 montri terjebak oke teman-teman oleh sebab itulah ia mungkin mengetahui bahwa kuda tidak mungkin menerima pion akal tetapi ini yang terjadi H4 counter attack disini benteng ke D8 secara tidak langsung ke depan mengancam menteri mensupport juga kuda H5 membongkar maka kuda ke B5 saat ini membuka benteng mengancam menteri menteri ke sentral juga menekan pion G6 ke depan kuda menerima gajah pion menerima benteng memukul benteng pertukaran pion menerima pion dan tentu pion menerima kembali disinilah posisi kritikal hitam Grandmaster Fafel Aljanov memilih menteri ke B2 mencoba mengancam pion-pion ke depan akal tetapi ini langkah kesalahan teman-teman sebelumnya di dalam posisi bahwa benteng ke D8 adalah pilihan mengambil alif LD apabila diterima tentu ini hanyalah pertukaran teman-teman benteng ke G1 misalkan benteng ke D6 tepat waktu mensupport baris G6 menteri ke G4 ancaman juga skagmat G6 bisa dimainkan karena benteng sudah ikut membantu teman-teman untuk juga mensupport baris G6 raja mendekat pertukaran benteng dan ini pun komplit sebanding akal tetapi yang jadi pembeda ketika menteri ke B2 saat ini benteng ke G1 menjadi sangat powerful raja juga berpindah menghindar menteri ke G4 ancaman skagmat teman-teman benteng ke G8 mensupport pion maka menteri ke F5 menaikkan pion menteri menerima pion saat ini maka pasrah juga posisi kita lihat waktu juga dari hitam sudah habis teman-teman H6 dimainkan oleh Magnus disini ia menyerah yang tentunya lost on time karena juga kekalahan waktu apabila dilanjutkan diterima pion H6 masalahnya disini dilakukan skag raja berpindah menerima pion F7 skag ditutup benteng dimakan saja raja berpindah dimakan benteng adalah skagmat oke teman-teman bagaimana Bang jika di dalam posisi ini misalkan juga tidak diterima misalkan G6 masalahnya menteri melakukan skag raja berpindah disini juga teman-teman menerima pion F7 apabila diterima pion benteng tumbang oke apabila raja juga mundur kembali H7 bisa dimainkan benteng menghindar maka disini pun ancaman skagmat mengorbankan pion menerima pion G6 skag raja kehalapan menteri G7 adalah skagmat luar biasa lagi-lagi permainan yang ditunjukkan oleh Magnus Carlsen kepada kita semuanya semoga kita dapat mengambil pelajaran dan menginspirasi bagi kita di dalam bermain catur selanjutnya ulasan permainan dari komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi dari Magnus kalasan 82,4% dan Fafel Eljanov 78,1% demikian ulasan catur hari ini jika suka jangan ragu pencet like teman-teman dan juga share sehingga semakin banyak sahabat pencinta catur menemukan video ini catur yes Indonesia jaya keep sharing and keep loving bye-bye sub indo by broth3rmax